Pemirsa setelah mengalami kenaikan harga cabai merah, kiri mengalami penurunan. Dengan penurunan tersebut, masyarakat membeli cabai dengan jumlah yang banyak. Sebanyak 45 penembas yang diberikan kepada anggota DPRD Kota Jambi periode 2019 hingga 2024, diminta untuk dikembalikan ke Sekretariat Dewan. Para wakil rakyat itu diberi waktu selambat-lambatnya tanggal 22 Agustus ini, 10 bahasa kerja jangka berakhir. Pasalnya, penembas tersebut dianggarkan pada Belanja Model Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kota Jambi tahun 2019. Sehingga hal tersebut masih tercatat sebagai aset milik pemerintah Kota Jambi. Selain penembas, wakil rakyat itu juga diminta untuk mengembalikan handphone dan sejumlah aset pemerintah yang masih melekat pada setiap diri anggota DPRD. Sehingga nantinya tidak menjadi tebuan daripada pemeriksa keuakan atau BPK. PIN yang untuk periode 2019-2024, yang mana PINnya itu terbuat dari emas, kita sudah melakukan dan menyurati melalui pimpinan DPRD untuk kepada para anggota Dewan untuk mengembalikan aset-aset yang dimiliki para anggota Dewan. Di antaranya PIN emas, kemudian HP, kemudian apa lagi ya rupas ya, antaranya dua itu dengan batas waktu tanggal 22 Agustus 2024 ini. Karena masa bakti mereka periode 2019-2024 itu terakhir tanggal 22 Agustus 2024. Diharapkan sebelum berakhir masa jabatan, seluruh anggota Dewan dapat kooperatif untuk mengembalikan aset pemerintah tersebut. Heru Syaputra, Jek TV, Pelaporkan.